Hai sekarang kita akan ngomongin radio button karena radio button punya hubungan yang mirip dengan checkbox makanya harus kita bedakan radio button kita bisa cari disini dan kalau didetek itu ya hampir mirip seperti ke si checkbox ini hanya saja radio button ini kalau misalkan kita coba langsung jalanin bahagia dari radio button itu kita hanya bisa klik salah satu hanya bisa memilih salah satu berbeda dengan si checkbox yang bisa kita centang keduanya ha jadi disini memang radio button fungsinya adalah kalau kalian memang mau melakukan suatu pilihan yang tidak bisa dipilih keduanya contoh misalkan jenis kelamin laki yang satu perempuan laki dan wanita nah jadi ketika kalian menggunakan jenis kelamin jangan sampai kalian menggunakan komponen adalah checkbox sehingga bisa dicek dua-duanya jadi kita harus menggunakan radio button yaitu dua pilihan memang hanya boleh satu saja sekarang kita coba misalkan kalau ada dua jenis radio button saya masukin lagi radio buttonnya dengan mungkin saya masukin radio buttonnya dan mungkin saya akan juga lakukan pilihan yang termasuk cukup sulit pertama adalah kebetan yang satu adalah mantan ya jangan baper pada dasarnya ini adalah pilihan yang cukup sulit juga tapi kita nggak mau bahas tentang kebetan dan mantan ya tapi disini kita mau bahas kalau misalkan ini kita jalanin kita hanya bisa milih salah satu dari keempat kategori ini jadi maksudnya kita akan maunya ini hal yang berbeda kategori pilihan berbeda dan ini kategori pilihan yang berbeda tapi dalam hal ini kita dia ini dianggap satu kesatuan untuk mengatasi hal tersebut kita akan gunakan yang namanya grup ping yaitu menggunakan grup box grup box kali delete dia masukin kita akan mendapatkan semacam kayak container seperti ini yaitu fungsinya adalah kita memasukkan dia ke dalam si grup box ini sehingga nantinya dia itu akan menjadi besatu kesatuan untuk si grup boxnya ini jadinya ini kita masukin juga kedalam si grup box biar api nah jadi kalau kayak gini setelah sudah di grup box dan sudah rapi artinya sekarang kita punya pilihan yang sama-sama bisa dipisahkan kelompoknya karena sudah dilakukan gruping seperti itu dan untuk codingnya sebenarnya kurang lebih sama aja kayak menggunakan checkbox masih menggunakan checkbox jadi mungkin saya akan tambahkan button dan saya akan lakukan hal yang kurang lebih sama seperti yang ada di atas jadi nanti buttonnya diklik nanti muncul di sebelah situ codingnya kurang lebih sama kita harus menggunakan yang ini juga jadi mungkin saya akan copy paste aja ya sudah saya buat kurang lebih makanya sama persis ya cuma radio button cek aja cuma saya yang mengubah sedikit kalimatnya dan tentu saja menggunakan sama kayak sebenarnya sama persis kayak si checkbox yang kemarin sudah kita pelajari tadi dengan begitu karena dapat komponen kita pilih dua itu dan lalu kita pencet summit nantinya kita akan punya dua-duanya mancil di sebelah situ ya ini dia mengenai radio button dan grup boxnya sekian tutorial kali ini thank you for watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati